Selamat tak terdengar kabarnya, mantan Jaksa Agung Hendarman Supanji kini memiliki jabatan baru. Hendarman menjadi abdi dalam keraton Yogyakarta bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Panji Widura. Upacara pelantikan 260 abdi dalam termasuk mantan Jaksa Agung Hendarman Supanji berlangsung di Bamsal Kesatrian Keraton Yogyakarta. Upacara dipimpin oleh pejabat keraton Yogyakarta, Kusi Bendara Pangeran Haryo, Cuyo Kusumo, yang juga adik Trisultan Hamengkubuomo X-10. Satu persatu asli dalam maju dengan berjalan jongkok untuk menerima surat pengangkatan atau tekan cingung. Ketika nama Hendarman Supanji dipanggil, serta maka mantan Jaksa Agung ini maju. Namun karena belum terbiasa, maka Hendarman Supanji tak bisa berjalan jongkok. Setelah menerima SK, Hendarman Supanji kembali ke tempat duduknya semula. Lagi-lagi karena belum terbiasa duduk bersilah, maka pada saat duduk pun tampak takut. Hendarman Supanji diberi jabatan dan pangkat sebagai bupasi sepuh keraton Yogyakarta bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Panji Widura. Hendarman mengaku sudah lama ingin menjadi abdi dalam keraton. Istrinya pun masih memiliki garis keturunan keraton Yogyakarta. Sebetulnya keinginan, keinginan saya itu sudah kejak lama. Tetapi pada waktu saya menjaga sebagai campi itu juga sudah ditawari oleh keluarga istri saya. Dan sebagai Jaksa Agung juga sudah ditawari. Tapi waktu yang belum mengizinkan. Dan saya bersedia bukan hanya 100 persen, tapi 1000 persen. Karena sudah keinginan lama. Selain Hendarman Supanji, sejumlah tokol haim yang dilantuk menjadi abdi dalam adalah Wali Kota Yogyakarta, Heri Judianto, Bupati Bantu Ida Idam Samawi, dan Bupati Sleman Sri Purnomo. Demikian laporan Santosa Suparman dari Yogyakarta.